Selamat malam Pak Nanang. Saya turu, Mas. Oh iya, ada Pak Nanang ini. Ada Pak Nanang juga itu. Pak Iru sekarang golongan putih ya? Maksudnya rambutnya putih, komisnya udah putih. Ya, Mas, sesuai akhir orang sampean aja ya. Sudah rambutnya berkurang gitu loh. Ya, benar, Pak. Gak aja berkurang putih juga, Pak. Gitu ya. Di Matak Island sampe jam berapa ini pesawat, Mas? Ada, pasti ada, Mas. Kita kan, kompeng awal saya sampe jam 17.30, cuman dia ada ini, apa namanya, buat kalau ada medifact atau emergensi. Jadi sekarang dia juga lagi training. Mernah suatu malam, jadi ada emergensi juga sih, harus ready, dijemput. Ya, 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 benar, ya. Saya dengar ada ini ya, ada obstacle ya dijemput ini ya. Malam, Pak Nenang. Malam, malam. Selamat malam. Kedengeran nggak? Dengar-dengar, bagus. Lot and clear. Ya, lah. Aku nggak ini ya. Aku soalnya ini, apa? Nggak nge-nunjuan muka. Soalnya kestingginan di sini. Di Rinjani. Waduh. 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 Soalnya, soalnya mas ompong, mas. Soalnya sompong. Jadi naik juga, nih. Nggak, mas. Ini akhirnya berhenti aja. Jika kuat, tadi jalan, wah, rupanya udah memang nafasnya udah beda. Kiranya disampaikan apa sih buat adik-adik, baik yang masih taruna atau yang sudah lulus, apa sih ASBU itu, terus apa namanya secara kaitan dengan harmonisasi, dengan hubungan antar stakeholder, terus perencanaan operasi, dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman sekalian ataupun adik-adik bisa nanti mempelajari. Mungkin kalaupun nanti ada yang telat bergabung, bisa mantau lewat YouTube. Langsung aja ke Mas Muji, ya, Mas. Karena waktu sudah jam 8, biar nanti selesainya nggak terlalu malam. Terima kasih, Mas Muji. Mohon disampaikan beberapa ini, Mas, pencerahan kepada kami-kami, Mas, terkait dengan ASBU ini. Apa, bagaimana, dan seperti apa kedepannya. Terima kasih. Monggo, Mas Muji. Baik, terima kasih. Yang kami hormati, yang pertama mungkin Bapak Cucu. Yang, ya Pak Cucu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Pak Heri Yanto, serta Bapak Wisnu Darjono. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Deddy. Dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu perhatian mungkin dari rekan-rekan ini, banyak sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Tadinya saya mau pakai kaos saja, Pak. Karena Sabtu malam minggu, biar lebih humble lagi, biar lebih enak sharingnya. Saya juga dengar dari rekan-rekanan saya juga mau gabung ini. Karena ingin tahu apa itu, ASBU, ATM, ATM. Kalau manusia lewatnya jalan. Kalau manusia tidak ada, sampai situ saja. Selamat malam, Pak Nanang. Yang lagi kedinginan di Rinjani. Baik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Nama saya Mojizu Bagyo. Saat ini saya adalah Kasudif di Direkturat Kepulauan BPNPI. Mungkin kita pernah berita sebenarnya dan sampai saat saya di BNS cuma diperlukan di erat ini. Dulu saya dicurup lulus tahun 1997, belajar mendaftarnya sebagai kom, pas mau OJT, diminta untuk ganti KTC sehingga plus 6 bulan, lalu setelah itu lulus menunggu penempatan PNS, kerja di oil company, sampai dengan penempatan PNS pun masih kerja di oil company, jadi dibagi 3 bulan sebulannya. Kemudian ke Angkasa Pura II, PNS-nya di Palangkaraya Pak, di Kalimantan Tengah, kemudian ke Angkasa Pura II, kebetulan lulus tesnya di Superhata, 10 tahun, lalu adalah AirNav Indonesia, ditarik ke pusat menjadi korporat sekretari, di manajernya di korporat sekretari, kemudian ditarik Pak Wisnu ke Direkturat Operasi sampai dengan sekarang. Yang akan kami sharing pada Sabtu malam minggu ini adalah sebenarnya sebuah guidance, sebuah tahapan-tahapan, ataupun acuan yang sangat penting bagi seluruh stakeholder penerbangan. Dalam hal ini ada AAA, yaitu ada airport, ada air nav, ada air navigation, ada air lens, ada tiga ini amat sangat penting, yang mana mereka saling keterkaitan. Guidance ini oleh IKEO sebenarnya sudah lama Pak, jadi dicanangkannya pun mereka di 2013 mulainya. Jadi ini plan yang waktu itu 2011 mereka dari berbagai disiplin ilmu di IKEO, kumpul dari berbagai negara, baik itu dari regional Eropa, regional Asia Pasifik, kira-kira ke depan teknologi penerbangan, penerbangan akan seperti apa, itu sudah di, mereka seperti alinujung Pak. Nah nanti kalau ada Pak Atup, enggak hadir ya, kalau ada Pak Atup mungkin lebih tahu nanti di sana seperti apa tim-timnya yang ada di ANC, kalau Navigation Committee itu. Nah akhirnya keluarlah dokumen-dokumen IKEO yang berhubungan dengan forecast ini, yang berhubungan dengan plan, karena bukan lagi forecast sebenarnya, tapi sudah plan. Kalau plan sudah pasti, forecast itu diaktual menjadi sebuah strategik, ada tahapan-tahapannya. Nah disitulah dokumen IKEO 9750 ini terkait Air Navigation Planning, Global Air Navigation Planning, CINP ini. Sebenarnya memang namanya Air Navigation, tapi kenapa kok sampai menyeluruh terkait dengan operasi pesawatnya, operasi airportnya. Karena memang AAA tadi, Air Navigation ini ada di tengah-tengah sebagai bridging-nya, sebagai penghubungnya. Ada airport, tidak ada pesawat yang terbang, ya sama saja. Jadi yang menghubungkan antara airport ini, ya si Air Navigation ini. Yang menghubungkan airline ini terbang dari satu airport ke airport lain ini, ya Air Navigation ini, bukan Air Navigation ini. Nah disitulah kenapa dibuatlah Global Air Navigation Planning ini, yang memang di dalamnya itu ada yang namanya ASBU, Aviation System Block Upgrade. Kenapa dinamakan blog, karena memang yang direncanakan dari 2013 sampai dengan 2028 beyond, sampai dengan seterusnya itu, itu dibuat per lima tahunan. Seperti Indonesia itu, Repelita. Nah nanti akan kami sampaikan Pak paparannya. Tapi intinya adalah seperti ini. ASBU ini apabila digunakan oleh seluruh stakeholder penerbangan, baik itu yang trainingnya, seperti PPI, seperti pilot trainer, sama training untuk aviasi, lalu oleh AAA tadi, baik itu untuk airport, untuk Air Navigation, maupun untuk airline, dan juga untuk regulator, maka saya yakin penerbangan ini akan lebih bagus. Penerbangan ini akan dapat diprediksi, seperti apa. Dan mungkin kita bisa menyiapkan seluruh kontingensi-kontingensi ketika hal itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini nanti perlu, di ujungnya adalah kita perlu output bahwasannya seluruh stakeholder penerbangan seharusnya menengok atau mengacu kepada si ASBU ini, Pak. Karena dengan begitu, mereka tahu, oh ke depan itu pesawat akan menggunakan teknologi seperti ini. Telekomunikasi akan menggunakan teknologi seperti ini. Caranya berkomunikasi seperti apa. Jadi, namanya ACDM, namanya ATFM, namanya SWIM, namanya DRONE, itu sudah ada semuanya. Dilangkum semuanya di dalam ASBU ini. Tahapan-tahapannya detail. Nah, oleh karena itu saya izin Pak Deddy dan Bapak-Bapak sekalian, saya share di sini terkait hal tersebut. Dan mungkin contoh detailnya adalah nanti akan kami sampaikan, AirNAP Indonesia sudah mengacu hal tersebut. Dan setiap rapat yang kami selenggarakan dengan pihak airport, regulator, maupun dengan pihak airline, baik itu bicara SWIM, ACDM, kami sampaikan bahwasannya ASBU ini yang menjadi guidance kami. Baik, izin saya share sebentar ya. Ya, izin Bapak-Ibu hadirin sekalian. Jadi, ini adalah korelasi IQ ASBU dengan ANSP program. Ujungnya nanti adalah ANSP program. Dan nantinya harusnya ada juga korelasi IQ ASBU dengan airline program, dengan airport program, dengan training program. Karena nanti rekan-rekan yang dari PPI, rekan-rekan dari seluruh aviation training ini harusnya sudah mengacu ini. Sehingga apa yang diajarkan nanti juga sudah berkembang. Silabus-silabusnya sudah berkembang semuanya. Kedepan akan seperti apa. Silabus pun bisa disusun sedemikian rupa. Sehingga nanti ketika tahun repelita berikutnya, silabusnya sudah berganti seperti ini. Dan ASBU ini dan JINP ini pasti akan direpili oleh IQO berdasarkan masukan atau para ahli yang ada di ANC, di IQO tersebut. Jadi, yang pertama adalah seperti ini, Pak. Jadi, IQO tadi yang saya sampaikan sudah membuat forecast. Bahkan sudah menjadi planning di dalam Global Air Navigation Planning itu sampai dengan 2028. Itu yang hijau, maaf, yang ini adalah per lima tahunan. Jadi, blok zero ini adalah 2013 sampai dengan 2018. Ketika 2018 akan menuju ke blok satu, dan lima tahun kemudian akan menjadi blok dua, dan lima tahun kemudian akan menjadi blok tiga. Nah, kenapa kok nggak ada blok pat, blok lima? Ya, sementara forecast-nya adalah 20 tahun ini. Bukan 20 tahun, 15 tahun, Pak. 15 tahun ke depan. Ini seperti apa? Nah, di situ forecast ini di 2028 dan beyond ini, itu sudah banyak apa-apa saja penerbangan akan berlaku seperti apa. Sehingga mereka juga sudah bisa menentukan apa sih yang harus dilakukan oleh ANSP, oleh airport, oleh airline, dan lain-lain. Nah, jadi izin Bapak-Bapak, ini yang hijau ini adalah terkait dengan performance areanya, yang harus diimprove. Nah, biru ini adalah ini. Nah, ini adalah modul-modulnya. Apa saja yang harus dilakukan di modul-modul ini, Pak? Ya, mungkin malam ini tidak akan bisa saya jelaskan sampai dengan seluruh modul yang kuning-kuning kotak kecil ini, tapi setidaknya ini adalah blok tiganya di sini, Pak. Blok tiganya di sini khusus untuk airport operation, khusus untuk global interoperable system dan data adalah di sini, ada dua pekerjaan. Dua pekerjaan ini pun di tiap kotak kuningnya ini ada juga beberapa pekerjaan dan banyak itu yang harus dilakukan apa saja. Nah, nanti akan kita bedah. Nah, ini adalah terkait dengan blok tiganya. Nah, dimulailah di 2013. Walaupun sampai dengan 2020 ini masih banyak negara-negara yang belum clear dari blok zero termasuk Indonesia. Karena memang ada keterbatasan, baik itu mungkin dukungan dari regulasi, mungkin juga dari teknologi, mungkin juga faktor ekonomi. Nah, itu. Tapi secara regional itu oleh IKO maupun oleh ASEAN itu selalu didorong untuk segera memenuhi hal tersebut. Dan kita bersyukur terkait dengan plan regional plan ataupun ASEAN plan ini terkait dengan penerbangan, itu sudah mengacu hal ini juga, Pak. Jadi sejalan. Nah, jadi kami sampaikan ini sampai dengan 2028, itu ada empat area yang harus diimprove. yang harus dilakukan improvement, yang terkait tadi, yaitu tadi ada airport-nya, nanti di sini apa saja di situ, yang harus diimprove di 2013 sampai dengan 2018. Ada global internal system dan data, ini terkait dengan, mungkin ke sini akan menjadi si artificial intelligence, Pak. Jadi, sudah memang mengurangi orang, sudah memang mesin by mesin, sudah memang analitiknya itu by data semuanya, human akan menjadi monitoring saja. Dia akan sebagai monitor saja, supervisi saja ketika ada anomali. Nah, SOP-SOP-nya pasti akan berubah, maka pelajaran-pelajaran yang dari PPI juga harus berubah, karena nanti ini akan menjadi seperti ini. Nah, optimum capacity dan flexible flight ini terkait dengan ruang udaranya seperti apa di situ, kapasitas atau performance dari pesawatnya seperti apa. Nah, ini mengikuti semuanya di sini, termasuk efisiensi flight path. Nah, ini terkait dengan mengejar efisiensinya, yang dulu mungkin konvensional, sekarang sudah ada PBN, PBN pun ada RNAV, ada RNP, nah, ini semua dijelaskan di sini. Nah, jadi memang yang hijau-hijau ini adalah area airport-nya, area terkait dengan datanya, terkait dengan flexible flight-nya, terkait dengan flight path-nya, yang kuning-kuning ini adalah modul-modulnya yang harus dilakukan. Nah, itu modul. Yang kuning-kuning itu adalah modul-modul yang dilakukan. Lima tahun untuk yang airport-opressor ngapain saja? Itu ada lima. Ini ada lima. Yang globally interoperable ini ada tiga saja. Kok, kenapa ada tiga? Ya, karena memang hanya di situ yang diharapkan. Kalau langsung dimasukin tujuh, tidak akan bisa tercapai, tetapi kalau dimasukin tiga saja, masih juga banyak negara yang tidak tercapai. Nah, review-review ini sudah dilakukan oleh IKEA. Untuk flexible flight, untuk optimum capacity, banyak yang dilakukan. Dan memang semakin ke arah 2028, beyond, ya memang lebih dekit pekerjaannya. Karena memang, ya semuanya sudah by machine, semuanya by data, semuanya sudah mengalir di atas kita, sudah saling berkomunikasi, di sebuah kabel atau sebuah pipa, seperti itu, yang human itu hanya tinggal memonitor, melihat hasilnya, dan melakukan evaluasi. Bahkan mungkin evaluasi sudah tidak lagi, karena memang sudah by system. Nah, ini, asbu ini adalah seperti ini. Mungkin rekan-rekan yang baru lulus, ataupun mungkin yang masih ada di PPI, taruna-taruni, tidak, apa namanya, tidak perlu nanti saya jelaskan satu per satu. Apa saja yang harus dikerjakan. Tinggal membaca tadi, yang sudah di-share oleh Bedi, atau Pak Aven, terkait dengan dokumen IQ tersebut, baik yang dari Kenso, maupun dari IQ-nya sendiri, itu detail sudah. Bahkan sudah sampai, modul-modulnya ini ada berapa, yang harus dikerjakan setiap modul ini. Setiap kotak kuning ini apa saja. Oleh AirPod, oleh Air Navigation Provider, oleh, apa namanya, airline, itu ada semua di situ. Yang nanti ada BRTO berapa, itu namanya. Nah, di situ, modul ini, itu, ada angka-angkanya, dan dia, angkanya sama, hanya berbeda blok 0, 15, ada lagi blok 1, 15, jadi memang setiap tahunnya, ditingkatkan performennya, ditingkatkan requirement-nya, untuk memenuhi sampai dengan B3, 15 ini. Bahkan mungkin, kita tidak tahu, mungkin dua tahun, atau tiga tahun, atau mungkin lima tahun ke depan, ASBU ini juga akan di-update lagi, di-review lagi, yang pasti di ANC, Navigation Committee ini, dan, bekerjasama dengan komite-komite yang IQ, dia pasti, bau-bau untuk, bagaimana ke depan, termasuk juga mungkin space shuttle, sebetulnya. Baik, ini adalah blok-bloknya, masing-masing, ini performance areanya, saya lanjutkan, ini contohnya yang ada di realitasnya, apa-apa saja yang harus dikerjakan. Jadi, blok-blok ini, sesuai dengan, pisenya yang sampai 2015 itu, tadi, airport operation ini adalah, areanya itu yang hijau. Saya ulang lagi di atas, dia ada lima, lima hal yang harus dilakukan, di lima tahun pertama, 2013 sampai dengan 2018. Nah, pemenuannya, kalau tidak salah, diundur kemarin sampai, 2019 Pak ini. Jadi, mungkin bloknya juga mundur lagi. Nah, ini airport operation, ada lima kerjaan. Nah, di sini apa saja sih pekerjaannya? Ini Pak, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ada lima memang. Itu apa saja pekerjaannya? Di airport keberangkatan, itu apa saja yang harus diatur? Di airport kedatangan juga, apa yang harus diatur? Nah, sudah sampai sedetail ini. Bahkan nanti di improve traffic flow, di tiap-tiap ijo ini Pak, di tiap-tiap modul ini, itu sudah dijelaskan lagi. Lebih detail lagi, tahapan untuk supaya ijo ini tercapai. Achievement dari ijo ini tercapai, BO15 ini. Dari BO80, BO80 ini tercapai, itu sudah ada. Nah, itu tadi yang ada di dokumen Kenso, penjelasan oleh Kenso, maupun oleh IQ, itu sudah ada di sini. untuk improve safety dan efisiensi terkait dengan SMGCS level 1, 2 sampai, 1, 2 hanya untuk di blok 0, tapi sudah sampai 4 nanti ada di blok 1 ataupun di blok 2. Nah, terkait dengan level SMGCS. Rekan-rekan yang taruna ataupun yang belum bekerja, SMGCS ini adalah terkait dengan Appearance Service Movement Ground Control System Surveillance. jadi dia itu, itu vehicle, mobil, ataupun itu pesawat, ataupun itu barang yang berjalan semuanya ada di ground moment, itu terdetect. SMS level 1, level 2 ini terkait dengan kemampuan dia, kapabilitas dia untuk mendetect tersebut. Dan memang diperlukan repeater-repeater ataupun antena-antena yang dipasang di beberapa tempat, maupun di mobil-mobil itu, transpondernya, supaya terdetect oleh. Nah, ini baru level 1 dan 2. Nah, itu yang dilakukan di airport-airport. Lalu terkait dengan global interoperative system dan data. Itu ada 3. Nah, sama di sini juga ada 3. Maaf, saya mundurkan lagi. Ada 3 di sini. Nanti di blok 1 ada 4. Nah, itu apa saja? Nah, di sini ada terkait dengan blok 030, service improvement, itu terkait yang ada di ruang udaranya. Itu terkait dengan digital aeronautical information management. Jadi, yang tadinya, orang harus pergi ke briefing office, melihat apa saja, apa namanya, berita-berita penerbangan, atau dia submit plan-nya, ataupun seperti apa, repetitive plan RPL itu di-submit 3 bulan, tapi masih dalam bentuk buku, paper, ini sudah paperless, sudah digital. Sekarang pilot tinggal, klik di iPad dia, di handphone dia, di apapun, jajat dia, dia sudah tahu, untuk weather ke depan 5 jam, di bandara itu seperti apa, di endrodenya seperti apa, dia sudah tahu. Karena memang sudah disediakan, dirupakan bahan-bahan itu menjadi digital, informasi-informasi tersebut. Nah, ini dibuatlah seperti ini. Oh, dia tahu ada tinggal nyari, belum pernah terbang ke sana, dia tinggal buka IP sekarang, sudah bisa, lewat jajat dia. Oh, IP bandara ini baru, kalau sudah dipublikasi, sekarang sudah bentuknya digital, oh, sudah bisa baca di situ dia. Tidak perlu lagi harus datang ke, yang kalau dulu ada tulisan C, dia datang ke situ buka, atau dia flopnya buka-buka, pendelan buku, sudah tidak perlu lagi. Ini salah satunya. Nah, dan ini, di 2013, itu sudah dicanangkan. Padahal saat itu, saya yakin di 2013 belum. Indonesia belum ke sana. Nah, negara-negara lain juga pada belum ke sana. Mungkin baru satu, dua, dan itu pun negara-negara maju. Nah, inilah yang dicanangkan dalam lima tahun, negara-negara yang lain sudah harus bisa seperti ini. Yang diharapkan di proses, sebuah proses penerbangan itu adalah seperti itu. Nah, lalu ada juga optimum capacity and flexibility flight, flexible flight-nya seperti apa. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh kalau tidak salah. Nah, sama, ini adalah seperti ini. Ya, ada tujuh. termasuk nanti efficiency flight path. Nah, jadi ini, 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 ini adalah gambarannya. Jadi infrastrukturnya yang dibangun seperti apa ini ada di bawahnya ini. Increased interoperability, efficiency, dan capacity through ground-ground integration. Nah, ini. Ini lebih kepada yang saat ini ada AOCC yang di AP2. Seluruh data dihubungkan dengan sistem-sistem yang ada. Nah, harusnya itu sudah 2013 dan 2018. namun kan seperti AOCC, seperti yang di AP1, AP2, ataupun yang di Enak Indonesia terkait Kronos, itu mungkin baru ada di 2016. Mungkin ada di 2018. jadi memang sudah digariskan di sini untuk menuju ke sana. Nah, airport-nya harus ngapain, airline-nya harus ngapain, ini ada nanti di sini. Ada dijelaskan di masing-masing kotak blok, ini sudah dijelaskan. Jadi, di-spread lagi di, dibagi-bagi lagi menjadi penyebaran apa yang harus dilakukan oleh beberapa stakeholders. Gambarannya adalah seperti itu. Seperti blok zero, blok satu, blok dua, termasuk blok tiga, itu adalah gambarannya sama, hanya beda apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing stakeholder terkait. Di blok zero memang ditekankan, yaitu terkait dengan tiga prioritas ini, yang pertama menuju BBN, yang kedua CDO, yang ketiga CCO. Dan memang di kami, AirNaf Indonesia, sudah melaksanakan itu. Buktinya ada, apa namanya, saat ini ada, walaupun di 2020, baru terlambatnya di 2020, domestik, root, AirNaf itu domestik. Jadi, yang tadinya konvensional sudah berubah menjadi BBN. yang tadinya, separasinya, kalau itu servalannya mati, dia bisa jauh, bisa jauh, 80 nautical mile atau berapa, ini, dengan BBN ini, dia bisa, sesuai dengan servalannya tersebut, jadi 5 nautical mile. Walaupun, konvensional dengan servalannya juga sama, namun dia lebih akurat, dan lebih efisien, tidak lagi tergantung terhadap gronet aid, sehingga bisa memangkas yield consumption, lebih safety juga, termasuk, si DO, si CO ini adalah untuk, lebih kepada, tidak banyak, maintain di satu level. Jadi, ketika dia turun, ya dia turun, belosor, sampai dengan landing. Ketika dia berangkat, dia sampai dengan end route, sampai dengan cruising itu, dia tidak pernah maintain di salah satu level. Nah, sebelum-sebelumnya, ya pasti, prosedur yang kita buat, router-router yang kita buat, pasti, lebih banyak memakan fuel consumption. Nah, ini akan memicu pesawat yang beroperasi di BBN route, BBN prosedur, si DO, posisi CO itu seperti apa, itu ada requirement-nya semua. Oleh karena itu, kenapa AAA tadi ini tidak bisa? Hanya satu saja yang punya guidance, tapi harus ke semuanya. Nah, termasuk di situ nanti lebih terkait regulasinya, termasuk nanti yang di training-nya, di PPI-nya, nah, semuanya harus sama. harus sesuai dengan zamannya, tidak lagi ada yang ketinggalan zaman. Seperti Kyo bilang, no country left behind. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ini adalah block zero, tiga prioritasnya di situ, sekarang kita ke block satu, karena prioritasnya lain nanti. Dan, hal-hal yang dilakukan juga lain. Nah, ini lebih banyak, yang di block satunya, dia sudah bukan lagi airport operation, tapi lebih kepada greener airport. Globalnya tetap, karena memang data ini tidak akan habis, sampai dengan 2028, karena nanti yang main adalah data, dan antar sistem akan berbicara. Nah, optimum capacity and flexible flight itu sudah pasti tergantung juga oleh data ini. Efficiency flight path harus tetap, harus dilakukan seperti apa, nanti ke depannya, karena nanti by mesin, nanti mungkin by robot, nanti mungkin by artificial intelligence. Nah, bagaimana bahasa efisiensi flight path-nya atau flexible flight-nya berdasarkan itu. Bahasa robot, bahasa mesin, artificial intelligence, seperti apa. di sini. Nah, kita lihat prioritasnya, nah, ini block satu, perspektifnya adalah seperti ini, korelasinya, beda, tadi memang, dan kotak-kotaknya juga sudah beda. Nah, ini ada block 115, yang di sini, ada block 180, nomornya sama, hanya dibedakan block-nya saja, namun dia harus ngapain lagi. Kalau yang tadi, di block satu, di sini, airport operation adalah, improve traffic flow, ya, terkait dengan aman demand ini, run with sequencing, yang di B1.15, itu sudah lain lagi. ya, improve airport operation, ya, itu yang di departure, service, dan level management. Nah, ini beda lagi nih. Walaupun memang ini, mungkin aman demand-nya, level-nya lain. Aman itu adalah level management, sedangkan demand, departure management, nah, mungkin dia lain, bahkan ke service-nya. Nah, itu bisa saja nanti SMS GCS-nya, yang di sini tadi, SM GCS, itu kepada level 4, di sini. Jadi level 4 itu, si ETC tidak lagi memberikan instruksi kepada si pilot, untuk mengikuti taxiway ini, taxiway itu, tapi ETC mengikuti lampu, yang ada di taxiway maupun dari apron, parking stand, sampai dengan runway itu, dia hanya mengikuti lampu. Lampu yang nyala, dan dia, apa ya namanya, flashing, nah, itu dia mengikuti lampu itu. Nah, sudah sampai seperti itu kemajuannya. Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, per biru, kuning, oranye, hijaunya, mungkin nanti bisa lebih dibaca lagi dari Kenzo, maupun dari IKO. Kalau yang lebih jelas, memang kalau saya, saya sarankan dari Kenzo, karena Kenzo itu detail, dan dia banyak sekali animasi dan gambarnya, sehingga kita lebih mudah untuk, apa namanya, memahaminya. Dan dia, blok satu ini, dari main performance-nya ini, Greener Airport, blok satu ini, lebih enabur kepada, apa namanya, efficient system dia. Nah, ada Greener Airport, globali tadi, empat main performance area-nya di blok satu seperti ini. sedangkan semua empat-empatnya sudah menjadi prioritas, kalau di sini. Baik, lanjut saja. Nah, kita bicara di Indonesia sekarang. Kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca PM55, sebenarnya PM55 ini mengikuti asbu. Saya pernah, cuman saya tadi cari paparanya, belum ketemu nanti, next, atau nanti saya kirim ke JSAS, saya sudah pernah memberi PM55, saya kaitkan dengan asbu, rupanya di tatanan atau rencana induk navigasi penerbangan. Ini sudah mengakomodir, Pak. Baik itu di kebijakan pelayanan. Jadi, PM55 ini ada 6 item ini, PM55 tahun 2016, ada 6 item ini, yaitu terkait kebijakan pelayanan LLP, terkait kebijakan pelayanan telekomunikasi penerbangannya, terkait kebijakan manajemen informasi aeronotikanya, terus pengembangan, dan ini harus didukung, tiga kebijakan ini harus didukung oleh pengembangan personil, informasi meteorologi, dan pelayanan SAR. Tiga kebijakan ini sudah mengadop semua yang ada di 4 performance area tadi, Pak. Jadi, airport juga ada di situ, sudah ada di sini semua, di PM55. Dan apa yang dilakukan oleh navigasi penerbangan, itu sudah ada semua di situ. Dan mengakomodir, kayak interoperable system dan data tadi, juga ada. terkait, nanti peralatan komunikasinya harus menggunakan apa, ada semua di situ. Namun memang tidak detail, dan harusnya memang nanti diturunkan detail lagi melalui mungkin CASR, atau melalui cap-cap dari dirjen, itu bisa. Oleh karena itu, kenapa kami dari Enak Indonesia, berdasarkan relasi peraturan IQ tersebut, berdasarkan ASBU 0 sampai dengan 3, PM55, kebijakan maupun yang mendukung kebijakan tersebut di PM55 sudah dijelaskan seperti apa, dan beberapa program strategis pemerintah, Prolet Nas, Astra Nas, itu ada 5, kami membuatnya di dalam action plan, implementasi ASBU blok 0 sampai dengan 1, ini sampai dengan 2022. yang memang sampai dengan 2023. Nah ini kami masukkan semua di sini, bagaimana blok 0, blok 1 itu masuk di 2018, 2019 itu masih melakukan blok 0 sampai dengan blok 1 ini. Itu masuk ke dalam program-program, termasuk ada WXM di sini, yang bagian dari SWIM, yang itu adalah Interoperable System dan Data. WXM ini nantinya seluruh informasi BMKG, baik itu berupa gambar, tulisan, maupun video, itu semuanya sudah bisa enkripsi datanya sudah berada digital. Sudah ada pengolah datanya, dan itu nanti masuk ke dalam sistemnya, dalam satu pipa besar, di situ semuanya dari airport, dari airline, dari airnav, dari BMKG, dari SAR, dari semuanya, memasukkan data itu ke dalam pipa besar, yang mana pipa besar ini, seluruh data yang ada di situ itu juga bisa diambil oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah, ini SWIM. Konsepnya SWIM adalah seperti itu. Maka platformnya tiap-tiap stakeholder ini menyediakan itu. Dan SWIM ini tidak hanya digunakan hanya untuk pertukaran data saja, tapi untuk ATF, M, untuk ACD, M, untuk airline terkait dengan rotasi pesawat, itu bisa semuanya di situ. Karena memang prediksi nanti, prediksi operasi itu ada di dalam, membutuhkan di dalam pipa atau tabung yang isinya data-data yang dari beberapa stakeholder itu. Nah, ini yang memang sedang dirintis melalui ASBU, dan ini nggak bisa hanya airport saja, atau air navigation service provider saja, ataupun dari airline saja, atau mungkin regulator sendiri dalam membuat relasi, ataupun lekan-lekan dari PPI, oh, apa namanya, itu nggak bisa. Semuanya harus masuk di situ. Dan jika memang acuannya sama, maka semuanya akan mempunyai action plan yang sama. Action plan yang setidaknya mengacu pada hal yang sama, pada perkembangan yang sama, update yang sama, informasi yang sama. Nah, saya kira itu Pak Dedy, nanti ada beberapa slide juga, mungkin yang dari IKO, sebentar saya sampaikan sedikit, ini di 2012 Pak. Jadi memang sebenarnya ini sudah lama, tapi memang saya tidak tahu kenapa, apa namanya, tidak bisa, apa ya, tidak bisa dilakukan oleh Indonesia, bahkan mungkin baru mulainya itu di, sebentar saya share lagi, ini di IKO Regional loh, di Mei 2012. Ini sudah pernah disampaikan di 2012, cuman ya saya tidak tahu bagaimana, kok sampai kita ketinggalan jauh, kok baru ngehnya itu di, ya, 2016 ke sini, itu pun, apa namanya, karena memang PM55 adanya di 2010, ini dari IKO Montreal, cuman dia paparan di IKO Regional, ini sudah menjelaskan semuanya, dan ini sama sebenarnya, sama saja saya teruskan, cuman disini dia lebih bagaimana, nah ini ada block maturity life cycle-nya, seperti apa, yang harus disusun, dari V0 sampai dengan V7, jadi ini memang guidance-guidance, seperti kami membangun, domestik PBN route, yang saat ini ada 6, ada 7 dengan Tango One, yang memang tidak dipakai, Tango One-nya sampai sekarang, hanya conditional saja, yang nanti akan menjadi, sampai dengan 37 route, Pak, jadi route-route konvensional ini, akan bukan dihapus, tapi di overlap, di overlay oleh route PBN, jadi ketika dia fail PBN-nya, ya maka dia bisa menggunakan route konvensional, namun memang didorong, untuk semua yang terbang, sudah harus PBN compliant, nah itu ada 17, untuk kita ada 17 step, terkait dengan membuat route PBN tersebut, yang kita lakukan, nah ini step-nya sebenarnya sama, cuman disini sudah dirangkum menjadi 7 step, sampai dengan operation-nya, sampai dengan nanti, sampai dengan decommissioning-nya, nah ini sudah ada semuanya, jadi apa namanya, guidance-guidance-nya sudah sangat lengkap, baik itu yang di kiri ini, ada simplified-nya life cycle, mulai dari research and development, implementation sampai dengan operation-nya, itu sudah ada semuanya, ini sama, nah ini tadi yang salah satu contohnya, bahwasannya di B1.15, terkait dengan arrival aman demand, tadi ya, yang di B block zero-nya itu, ini sudah ada apa saja ini, runway dan terminal, manoeuvring, ini applicability, consideration, ini kan memang tidak bisa, kalau memang R-nav saja, atau airport saja, atau LN saja mengikuti ini, nah ini contoh-contohnya, ini contoh-contohnya nanti, akan kami share ke seluruh audien, dan ini banyak, ini sebenarnya sebagian dari, tadi yang di share oleh Pak Aven, dokumen IKO maupun dari KENSO-nya, ini adalah sebagian, termasuk juga ini, nanti membangun runway itu seperti apa, terkait dengan runway turbulun ke depan itu akan seperti apa, karena memang perkembangan land itu, pesawat itu ke depan akan seperti apa, itu sudah diatur semua, sudah di forecast-kan, sudah di planning-kan semuanya. Jadi, sungguh-sungguh dokumen ASBU, maupun dokumen Global Air Navigation Planning ini, sungguh-sungguh sangat-sangat penting sekali, bagi seluruh stakeholder penerbangan, dan ini memang harus dipahami, dipelajari seluruh stakeholder penerbangan, sehingga kita punya satu framework yang sama, punya satu time frame, karena ada tahunnya tadi, ada repelitannya, setiap-tiap tahun, setiap lima tahun itu harus bagaimana, sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan, di antara AAA, termasuk juga nanti ada dari regulator, maupun dari PPE, dari bagian trainingnya. Saya kira itu Pak Deddy, dan memaaf Bapak Ibu dan sekalian, apabila tidak bisa detail, atau mungkin ada salah dalam penyampaian, tapi setidaknya struktur dari planning, ataupun kerja kita ke depan itu adalah, harusnya mengikuti acuan dari ASBU tersebut. Terima kasih Pak Deddy, bila topik walidaewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muji, sangat mencerahkan. Jadi, sedikit banyak adik-adik yang masih sekolah, atau ini rekan-rekan dari beberapa organisasi profesi, juga sudah bergabung, sudah ada gambaran. Jadi kalau melihat future, ataupun proyeksi, ataupun rencana masa depan itu, buka dokumen apa, sudah ada gambaran Mas Muji. Jadi, kesempatan pertama, sebelum minta tanggapan para senior yang sudah hadir, saya persilakan adik-adik nih, untuk menanggapi dan memberikan persepsi, atas apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Muji. Silakan, ayo. Jangan malu-malu. Adik-adik Taruna? Ada yang mau disampaikan? Isin, Mas Jadi? Ya, mungkin wakilan juga, Mas, dari yang baru lulus juga, teman-teman yang baru lulus. Sebelumnya, terima kasih untuk forumnya, Mas Muji, terus juga beberapa senior juga, yang telah hadir juga, mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya, ilmunya juga. Tadi juga beberapa, sudah disampaikan, terkait beberapa cerita perjuangan Mas Muji selalu lulus, Mas. Jadi, beberapa gambaran mengenai ASBU dan proyeksi ke depannya, itu saya tertarik, Mas. Untuk, kalau kita melihat ke depan, untuk inovasi penerbangan, pasti akan terus berkembang, dan termasuk di ASBU itu. Termasuk di, berkaitan dengan aviation environment, ataupun juga dengan drone operation, gitu, Mas. Nah, kami sebagai generasi muda, pun juga termasuk kontributor, Mas. Nanti pun juga mengganti dari senior-senior pun juga, termasuk kami-kami di sini. Adakah saran dari Mas Muji, untuk kami semua di sini, agar kami pun juga bisa, mempersiapkan itu, Mas. Terkait ilmu-ilmu apa, yang bisa kita pelajari, tentang drone operation, ataupun aviation environment, yang nantinya juga, bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih, Mas. Baik. Yang lain? Apakah ada, adik-adik? Nah, kalau... Mohon izin. Silahkan. Mohon izin, Pak, Mas. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para senior-senior sekalian yang berbagi ilmu kepada kami malam hari ini. Kami rasa ini sangat bermanfaat sekalian yang sangat bermanfaat sekalian juga meningkatkan wawasan kami, sehingga ke depan kami juga bisa menjadi penerus dunia penerbangan khususnya di Indonesia ini. Baik, kami memiliki pertanyaan, Pak, Mas. Jadi, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, itu yang dilakukan oleh berbagai unit seperti airline, NSP, atau airport operator, itu untuk terus meningkatkan asbu itu seperti apa saja strateginya itu, Pak. Kita ketahui saat pandemi ini memang segala segi ekonomi itu sangat terganggu dan juga semuanya serba terhenti seperti itu. Mohon narahnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Adib dan kawan-kawan. Mungkin Mas Muji untuk dapat menanggapi, Mas. Baik, Pak, jadi terima kasih. Oke, sebelumnya saya sapa dulu, ini ada Pak Heri Bakti. Pak Heri Bakti, selamat malam, Pak. Sehat? Malam, Pak Heri Bakti. Ya, Pak Atup juga, Pak Aven. Selamat pagi ini di sana. Sudah ngopi belum? Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Ijin. Baik, yang pertama, kalau saya menjadi Mas Ivan Yusri maupun rekan-rekan saat ini yang mungkin masih di PPI, belajar ataupun yang baru lulus, saya sangat bersyukur menjadi generasinya Mas Ivan Yusri maupun Mas Andres atau siapapun yang saat ini baru lulus ataupun masih di PPI. Karena pada saat saya dulu dicuruk, mungkin berita-berita seperti ini memang nggak nyampe. Nah, ini terima kasih pada CSIS nih, karena sudah bisa, apa namanya, menjadi bridging, menjadi fasilitator berita-berita kemajuan ataupun sampai dengan future itu seperti apa, bisa nyampe ke PPI. Di zaman saya, boro-boro mau mikirin itu ya, Pak Aven ya. Zaman kita kan bagaimana selamat dari senior gitu aja, Pak Aven ya. Nah, jadi kalian harus bersyukur bahwasannya sudah ada guidance yang sudah lengkap seperti ini. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Sudah ada guidance-nya? Satu, saya minta karena sekarang teknologi sudah janggi, pakai jajet, ada grup chat, ya, maka, dan ngambil dokumen itu mudah atau melihat dokumen mudah, ada dokumen, maka jangan bosen-bosen untuk meng-update dokumen tersebut. Karena memang di IKO ini, di ANC ataupun di komite-komite lainnya, mereka ada research and development-nya itu, dia selalu update. Hasil dari review evaluasi yang sudah dilakukan, monitoring itu selalu di-update terhadap dokumen tersebut. Sehingga nanti kita nggak ketinggalan. Nah, jadi update terus. Terus ada perubahan terkait ASBU ini, blok 1, blok 2, blok 3-nya, ada modulnya berubah-ubah itu, nanti kita update terus di situ. Nah, sehingga nanti ketika nanti Anda bekerja di manapun yang memang terkait dengan penerbangan ini, Anda sudah menguasai. Anda sudah bisa menjadi di research and development-nya, maupun di operation-nya, di bagian engineering-nya, semuanya. Semuanya bisa Anda kuasai melalui dokumen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dicari mana yang memang sesuai dengan passion Anda. Misalnya di bagian drone, oh di bagian artificial intelligence. Karena memang di dokumen itu sudah ada semuanya. Nah, ketika Anda memang passion Anda ada di bagian drone, maka dokumen drone IQ juga banyak. Punya KENSO, punya penerbangan yang lain terkait dengan remote pilot itu, itu banyak. Anda tinggal, itu tadi, harus menjadi seorang yang profesional. Atau dia spesifik ilmunya apa. Sehingga Anda menguasai satu, tapi juga secara general Anda menguasai. Nah, saya kira itu, Mas Iwan Yusri, terkait dengan bagaimana nih kami yang memang baru lulus atau belum bekerja, belum terserap. Nah, update aja terus seperti itu. Sehingga nanti ketika Anda bekerja pun, Anda sudah tidak lagi. Kalau dulu saya begitu bekerja, yang saya tahu ya hanya bagaimana cara ngontrol pesawat dari tower. Ilmu atisi saya, saya yang tahu. Oh ya, satu lagi. Anda punya asosiasi-asosiasi. Nah, gunakanlah asosiasi tersebut. Nah, saya yakin asosiasi saat ini, Iyatka kemarin yang berulang tahun ke-21, melalui majalah-majalah dia, melalui digital information dia, sudah menyampaikan asbu ini juga. Nah, ini digunakan. Asosiasi-asosiasi ini, Anda ikut asosiasi ini digunakan untuk menambah ilmu, untuk mengambil ilmu, dan bagaimana menciptakan atau memberikan masukan kepada regulator, kepada operator penerbangan, untuk supaya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Nah, jadi melalui dari asosiasi tersebut memberikan masukan. Saya kira itu ya, Mas Ibang Yusri ya. Sedangkan untuk Mas Andreas, Mas Adib, dan kawan-kawan yang bertiga itu, saya kira sudah jelas, tiap-tiap stakeholder yang ada di dalam, yang AAA tadi itu, maupun mungkin termasuk juga nanti ada regulator, maupun dari pihak pendidikan. Di chat ini Pak Heru sudah menyampaikan, mungkin BPSDM sebagai lembaga yang berkaitan dengan kursil diklat, sudah waktunya meninjau kursil dengan asbu. Saya sangat setuju, Pak, karena memang itu harus sebenarnya, agar satu, tidak ketinggalan zaman, dua, teman-teman ini lebih, ini nanti ketika akan bekerja, sudah tidak lagi baru, diberikan pemahaman yang baru lagi. Nah, jadi tiap-tiap stakeholder ini sudah mempunyai tugas apa saja di situ. Yang tadi saya sampaikan ada modul, di dalam modul ini nanti ada apa saja yang harus dilakukan. Nah, tinggal apa saja yang mau dilakukan ini, itu ada dokumennya sudah, IK sudah menyiapkan. Contoh tadi misalnya terkait dengan SMGJS, aturan SMGJS seperti apa sih? Itu sudah ada dokumennya. Tinggal itu tadi. Lebih spesifik lagi apa, itu nanti ada turunannya. Tinggal itu saja. Jadi seperti itu Mas Andres, Mas Adib ya, airline harus ngapain, airport harus ngapain, air navigation service provider harus ngapain, itu sudah ada detail semuanya di buku itu. Kalau saya bisa bilang ini buku ajaib lah itu, atau dokumen ajaib, karena saya juga bagaimana mimpi di tahun 2028 terkait dengan penerbangan, dituangkan di dalam sebuah buku. Itu kalau tidak seluruh ahli dan multi-akademisi maupun disiplin ilmu kumpul, mungkin tidak bisa. Baik. Itu Pak Dedy. Terima kasih Mas Muji. Ada yang lain? Ada yang mau disampaikan? Kalau cukup perwakilan, mungkin mohon izin kami undang para senior untuk dapat berkenan memberikan tanggapan, tambahan, ataupun saran kepada kami semua. yang pertama, mohon izin kepada Pak Cucuk, Pak. Monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini. Di luar dutan saya ini kalau saya diminta untuk mengomentari. Siap, Bapak. Iya, tapi ya bagaimana ini? Yang pertama yang saya akan singgung adalah soal keterlambatan respon kita tadi yang dikemukakan oleh Pak Muji pada tahun 2012, kalau nggak salah ya. Itu berakibat cukup berat nggak buat kita untuk mengejar atas respon yang terlambat itu? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tahu atau meminta penjelasan lanjut adalah sejauh ini dokumen ini sudah sampai kemana saja dan sudah diberikan melalui pendidikan apa nggak? Kelihatannya belum. Kelihatannya belum. Nah, karena belum, kalau kita mengikuti dengan ketentuan yang ada atau kita dengan aksi yang normal saja, mungkin agak terlambat, akan terlambat terus malahan. Nah, ini sejauh ini bagaimana dengan RNAF kita itu, RNAF Indonesia untuk mengejar ini. Kemudian yang keempat, saya kira juga belum dilakukan, bagaimana bisa menguji para ATC kita ini untuk tadi secara mandiri begitu atau secara berkelompok menghiatkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengejar kekurangan itu tadi 4 jam 4 hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Monggo, Mas Muji. Ya, terima kasih Pak Cucu. Yang pertama mungkin nanti memang dari saya, karena memang dari RNAF, terus terang juga Pak, kami di RNAF 2016 ini, kebetulan saya gabung di Direkturat Operasi itu di 2016, dan di bagian pengendalian, jadi bukan di bagian riset and development-nya, jadi ada pengendalian dan ada juga perencanaan pengembangan di situ, di PC-nya, dan selain itu ada data dan evaluasi. Saya di pengendalian, pertama-tama memang saya juga belum tahu itu asbu apa. Namun setelah setengah jalan di pengendalian, kami tahu, kami belajar, kami susun, bersama tim, kebetulan saya disuruh Pak Wisnu-nya geser ke perencanaan pengembangan. Wah cocok. Kebetulan pesen saya ada di situ, sebelumnya di bagian pengembangan. Maka, serta-merta di Direkturat Operasinya sendiri, saya briefing terkait dengan asbu, Pak. Kita kenalkan asbu. Dan memang geleng-geleng. Dan memang, waduh, rupanya harus begini. Yang Pak Cucu tadi sampaikan, apakah berat? Memang berat, Pak. Tapi harus dimulai. Dan harus diselesaikan, di-report, implementasinya dilaporkan, sehingga, oh iya, Indonesia sudah benar mengikuti modul-modul asbu ini, terbukti dengan implementasi atau publikasi yang sudah disampaikan. Dan itu memang harus dilakukan. Kalau berat, berat, tapi memang harus dimulai. Dan harus diselesaikan tahap by tahap dan satu per satu. Karena sebenarnya sih kita masih punya banyak waktu sampai dengan 2028, mimpi tersebut. Namun memang kita harus kerjakan di lima tahunan ini apa yang sudah kita bisa lakukan, kita report. Kalau memang tidak bisa kita lakukan, kendalanya apa. Dan itu kita komunikasikan dengan biaya regulator. Setelah di internal Direkturat Operasi FEM, lalu kami undang Direkturat-Direkturat lain, Pak. Kami sampaikan untuk menjadi pedoman RGPP, menjadi pedoman program tiap tahun. Harus mengajukan. Tadinya tidak ada acuan asbu sama sekali di dalam menyusun RGPP di anak Indonesia. Nah, masuklah asbu di situ. Menjadi sebuah acuan dan kebetulan di 2016 itu ada PM55 rupanya sudah mengakomodir dari beberapa asbu yang tadi sudah pernah saya bedah dan saya kait-kaitkan dengan asbu. Rupanya ini sama, tinggal ada beberapa yang harus ditilkan lagi dan dilakukan bersama. Jadi, seperti itu, Pak. Kalau berat, memang berat, tapi memang harus dimulai dan tidak hanya bisa hanya AirNAP saja atau Navigation Service Provider saja, tapi memang harus dengan Airline, harus dengan Bandar Udara. Nah, ketika ada SWIM, kami perkenalkan juga, kami undang, Pak. Dari regulator, dari SWIM adalah bagian dari ASBU ini juga, dari regulator, dari airport, itu juga dari airportnya, dia apa ya, bertanya-tanya, oh rupanya ada begini ya, sudah ada dokumennya, sudah ada guidance-nya. Nah, karena memang namanya, ini ada di Global Air Navigation Planning, coba namanya itu lebih apa ya, lebih friendly dengan stakeholder yang lain, mungkin dia akan buka juga atau menjadi acuan, nah itu. Nah, kami jelaskan, oh rupanya sudah diatur ya, AUCC-nya itu seperti apa, SWIM nanti akan seperti apa, pertukaran batannya. Nah, disitulah kami harus memulai hal-hal yang baru, yang di ASBU, yang memang harusnya itu barunya di tahun 2013, bukan di 2016 atau 2018 ini. itu Pak. Kalau di pendidikan, mungkin saya tidak update Pak, mungkin nanti dari Mas Deddy atau dari pihak PPI yang bisa menyampaikan, saya rasa sih belum, bahkan itu di ATC-nya juga belum. Kalau yang tadi, yang pertanyaan ketiga, izin Pak Cucuk, terkait atau itu tadi Pak? Ya, pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan itu tadi menggerakkan apa itu segenap stakeholder supaya secara mandiri mempelajari lagi. Ya. Tadi kelihatannya sudah terjawab juga ya dengan Ya, jadi kami menginisiasi memang Pak, cuman kan memang R6 Indonesia ini operator sehingga memang tidak bisa serta-merta seperti itu, namun kami juga dengan Direkturat Alpikasi Penerbangan dan kebetulan apa namanya mereka juga sudah form terkait dengan ASBU ini terbukti di RGPP maupun apa ya namanya program-program kami tahunan maupun 5 tahun dan program panjang roadmap kami itu semuanya yang terkait dengan ASBU mereka mendukung karena memang ya memang guidance-nya seperti itu ke depan. Tinggal memang sosialisasi ini perlu segera kita lakukan dan banyak memang kalau memang di bedah memang banyak karena di dalamnya ada tadi swim ada ACDM ATFM ada terkait dengan Artificial Intelligence ada drone nah tinggal memang secara garis besarnya seperti tadi bahwasannya ada forecast ada planning dari IKO kita harus sampaikan kepada airport dan airline agar mereka juga membuka itu memang harus lebih digiatkan lagi khususnya memang mungkin dari regulator Pak tapi Airraf akan tetap melaksanakan itu tiap kali kita rapat terkait dengan program-program ASBU itu pasti kami berikan apa namanya introduction atau background-nya adalah yang seperti yang malam ini kami sampaikan ini Pak terima kasih Mas Muji mohon izin selanjutnya mohon tanggapan dari senior kita Mas Aven mohon Mas Aven berkenan memberikan ini Mas perspektif dari IKO ataupun area sana Mas terima kasih dipersilahkan waktu untuk Mas Aven Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Jedy yang saya hormati para senior semua Pak Muji Pak Jujo Pak Heri Pak Wisnu dan hanya MBC saya yang sebutkan salah satu ada banyak kerumitan-kerumitan ketika kita memperbincangkan tentang ASBU ini Pak jadi since IKO itu bukan hanya merupakan organisasi organisasi yang didalamnya terdapat keputusan takar saja tapi disini ada juga keputusan politik sehingga segala hal yang menjadi apa itu segala hal yang dikeluarkan atau output dari IKO itu tidak lepas dari kepentingan politik juga apakah politik hukum internasional politik ekonomi dan lain-lain yang ingin kami coba kemukakan disini adalah kami ingin sebelumnya kami ingin menyampaikan bagaimana keputusan-keputusan IKO atau produk-produk IKO itu bisa terbentuk jadi produk-produk IKO itu terbentuk dimulai ketika ada trigger Bapak Ibu trigger itu bisa diberikan oleh member state alasan kenapa harus melakukan suatu member state atau ini yang menarik sekarang sekarang bukan hanya member state yang boleh memberikan trigger alasan kepada IKO untuk mulai bekerja biasanya dalam bentuk pembuatan atau dalam bentuk walking paper dan semacamnya namun juga bisa dilakukan oleh para member observer member yang disetujui oleh presiden misalnya beberapa organisasi besar seperti Uni Eropa kemudian apa namanya itu asosiasi operator besar seperti ACI Ayata kemudian Kanso dan beberapa hal-hal lain dan beberapa yang lainnya dimana industri biasanya berkumpul disitu kemudian disambil juga beberapa industri biasanya berada di belakang state dimana dia berada dia selalu menyampaikan kepentingannya melalui itu kemudian disampaikan pada itu disampaikan kepada konsul Dewan IKO dimana Dewan IKO itu kemudian memutuskan apakah ini penting atau tidak untuk dijadikan suatu pokok bahasan sehingga keluarnya yang disebut sebagai IKO resolution maaf saya agak kebelakang supaya membuat kita mendapatkan clear picture nanti kita akan ada satu temuan yang menarik terkait dengan ASKU ini kemudian ketika ini sudah mendapatkan IKO resolution dari sekian puluh negara-negara Dewan PPP itu sementara kita lima kali in row berturut-turut sebelum kami saat ini kita selalu gagal untuk menjadi anggota Dewan PPP itu kemudian ini baru kemudian masuk akan mendapatkan mandat untuk dibahas pada level mulai di level komunisi kemudian grup dan seterusnya nah di wilayah inilah di wilayah teknisi inilah keputusan pakar itu bekerja disini banyak disinilah kemudian IKO akan mengorganisir biasanya dia akan minta negara atau sumber daya tertentu dimana mereka IKO akan minta kepada anggota atau kelompok ekspertis tertentu untuk bisa bergabung nah ini yang menariknya since IKO itu organisasi yang boleh dibilang tidak punya duit jadi tenaga ahli itu dalam berkegiatan di IKO itu disponsori oleh sponsornya masing-masing misalnya di lingkungan hidup kita punya Pak Wendy kita sempat menjadi tenaga ahli untuk IKO itu disponsori oleh Indonesia dalam kontrak kepada IKO Pak Wendy sebagai tenaga ahli dibilang tidak tidak boleh tidak mewakili kepentingan negara atau manapun tapi kan Pak Wendy dibayari oleh Indonesia sehingga pasti Pak Wendy akan memperjuangkan kepentingan Indonesia yang membela mati-matian usulan terkait dengan sawit dan lain-lain ini pun juga terjadi dengan yang isu-isu yang apapun yang dimandatkan oleh IKO kepada masing-masing komite nah misalnya ini yang terkait dengan ASBU ini kan lebih banyak heavy-nya ke wilayah navigasi sehingga isu-isu apapun perlunya membuat apapun setelah dibuat working paper di sidang majelis yang setiap tiga tahun sekali kemudian dijadikan mandat sehingga memperoleh IKO resolution IKO biasanya harus didukung oleh sekian persen anggota atau mendapatkan keputusan mayoritas saya beruntung pada saat assembly kemarin kita bisa mendapatkan menikmati proses ini Indonesia bisa mendapatkan IKO resolution untuk water aerodrome mudah-mudahan berjalan bisa selanjutnya lebih mulus berapa lama? lama Pak bagaimana keputusan IKO bisa dibentuk bisa dua tahun tiga tahun empat tahun bertahun-tahun tergantung kekuatan kekuatan dari sponsor yang mendorong IKO lebih cepat untuk meng-address isu ini atau tidak dan atau ada keputusan kondisi global bagaimana hari ini bisa bekerja misalnya saat ini ada COVID semua slow kemudian di apa itu di komite level komite di level komite itu kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan rapat mulai dari di level grup sampai di level-level berikutnya sampai di level ini masih sangat kuat keputusan pakarnya walaupun keputusan politiknya sangat kelihatan sampai kemudian di level Air Navigation Commission di komisi itu kemudian presiden satu-satunya komisi yang punya presiden itu di ANC Air Navigation Commission dia punya presiden sendiri kemudian oleh Air Navigation Birunya Direktur Air Navigation dilaporkan kepada presiden konsul presiden konsul inilah yang kemudian memutuskan apakah ini akan menjadi suatu keputusan idea atau tidak dasarnya selalu keputusan politik pak apakah ini apa itu 30 sekian anggota member itu apakah satu yang tidak setuju selesai gak jadi gak jadi keputusan nah kira-kira begitu pak in general bagaimana keputusan di IQ itu bisa dibuang sehingga menjadi anggota konsul itu menjadi sangat strategis dalam rangka kita memperbuangkan apapun kira-kira begitu dan belakangan ini sangat dinamis sangat dinamisnya pertikaian Amerika dengan Cina itu akhir tahun lalu sampai pada membawa usulan untuk meng-impeach sekjen yang kemudian Panglilu dari Cina oleh Amerika tapi gagal Amerika karena Cina didukung oleh hampir seluruh negara negara kecil karena kan one state one vote jadi kira-kira begitu nah ini ini luar sedikit bagaimana dengan ASGU ini ini menarik pak tentang ASGU ini kenapa menarik karena kalau kita mereview di IQ sendiri kalau dibilang jadi GBHN nya penerbangan dunia itu apa hari ini kita kalau mau kalau mau jujur menjumpai banyak sekali itu GBHN nya yang mencerminkan apa itu mencerminkan bagaimana pererbangan Indonesia itu masa depan itu harus dibuat sedikitnya pak ya barangkali gini binatang yang berbeda ada namanya Global Air Navigation Program GNP eh sorry Global Air Navigation Program terus ada lagi Global Aviation Safety Program ada lagi Global Aviation Security Program dan lain-lain dan lain-lain nah tapi kenapa bisa banyak tentu kita bisa menangkap bahwa ini ada kepentingan bukan hanya kepentingan teknis pak kepentingan takar tapi ada kepentingan politik kenapa ASBU ini menjadi menarik dan banyak diperbincangkan oleh komunitas dunia ini pertanyaan penting kalau kita mereferensi pada hampir seluruh dokumen-dokumen tentang apa tentang bahan-bahan bacaan tentang ASBU saya ketika tadi siang ada wacana untuk ini saya mencoba browse ke perpustakaan saya saya sampaikan beberapa electronic paper sorry electronic document terkait ini ASBU itu hampir semuanya itu membicarakan tentang bagaimana infrastruktur di apa itu infrastruktur navigasi penerbangan masa depan itu kita siapkan jadi menariknya ada di sini ketika kita bicara ada infrastruktur navigasi penerbangan disiapkan maka yang menjadi punya kepentingan bukan hanya state member tapi juga ada industri kemudian ada operator industri itu industri manufaktur ada apa itu ada operator dan lain-lain nah kansul sendiri tentu memakili kepentingan para operator bagaimana mengakselin tapi ada kecurigaan juga kansul juga harus mempertimbangkan kepentingan para manufacturer yang sudah berinvestasi untuk mereset beberapa alat-alat atau infrastruktur tertentu boleh kita lihat ada satu teknologi yang kemarin itu yang direset begitu mahalnya tapi kemudian ketika disampaikan ke pasar pasar tidak begitu meresponsi positif ada banyak pak multilaterasi dan lain-lain itu juga harus dilindungi kepentingannya nah ini ini yang menarik ada di situ kemudian yang perlu disikapi lagi adalah yang perlu kami perlu sampaikan lagi yang perlu disikapi adalah begitu banyaknya apa itu begitu banyaknya apa yang namanya itu GBHN atau guidance yang menunjukkan apa menunjukkan where to go-nya terus mana yang diikuti ya ini yang gak merepotkan yang gak merepotkan karena memang hasil keputusan politik itu kadang-kadang agak rumit kita mengikuti mana GNP atau katakan gini saya meyakini bahwa teman-teman di navigasi Airnav Indonesia dan sangat akrab dengan global aviation GNP kemudian GASP itu juga saya rasa sangat akrab dengan itu kemudian ada ASPU sangat akrab tapi pertanyaannya GASP itu perlu kita urus enggak? Ya harus urus juga karena usul security itu juga adalah bagian integral dari pilar pendukung industri penerbangan yang dilakukan nah pilar yang kemudian memang belum banyak karena even di IQ sendiri ini adalah menjadi pembicaraan yang sifat dinamik dan bahkan mohon maaf ASPU sendiri belum merupakan suatu apa nanya itu belum dimasukkan menjadi suatu SARP suatu standard and technical practices artinya belum farduain statusnya nah kalau farduain kan enggak melakukan juga enggak dosa-dosa amat cuman kita mesti siap-siap kalau seandainya perkembangan dunia seperti ini sebagai bagian dari pelaku dunia kita sudah mempersiapkan diri mungkin wilayahnya di situ ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa bahwa IQ itu bukan sesuatu yang keputusan IQ itu harus kita keliti kita kita lihat bukan sesuatu yang menjadi hantu belau yang harus kita takuti dan kalau kita tidak mengikuti ini kemudian kita jadi masalah besar ini perspektif saya artinya begini Bapak-Ibu mohon izin kalau ingin melihat IQ kalau melihat IQ salah saya yang pertama kali harus kita lihat adalah bagaimana Chicago Convention bekerja kemudian dan implikasinya untuk Indonesia nah kemudian di single convention itu kemudian memberikan semacam turunan arahan bagaimana Indonesia bisa menunjukkan kiprahnya di dunia penerbangan global nah terkait dokumen-dokumen seperti apa itu seperti turunan-turunan bawahnya baik aneks kemudian dokumen maupun sirkuler mesti kita lihat dengan baik-baik sehingga tidak menunjukkan bahwa tidak menunjukkan tidak tidak kemudian mengimplikasinya perasaan oh kita ketinggalan amat ya dengan hal-hal seperti ini memang kadang-kadang saya pun saya rasa teman-teman di Indonesia pun juga tidak banyak yang memiliki dokumen asbu yang sangat detil sehingga memberikan apa itu memberikan apa yang harus dilakukan apa yang tidak dilakukan harus dilakukan nah ini juga masih sangat bias saya coba meriset sedikit tapi ternyata kita juga masih apa itu masih apa itu IQs ini tidak memberikan guidance apapun dia hanya menyampaikan asbu seperti ini loh ini titik apakah harus bagaimana atau bagaimana memang penuh kehatian-hatian dari pihak ANC untuk menyampaikan terkait juga keberatan-keberatan dari negara dunia ketiga terutama dari Afrika kemudian ada sekarang ada lagi small island development state yang sangat ketinggalan sehingga mengharapkan tidak perlu buru-buru sama juga belakangan ini untuk yang environment tidak usah terlalu buru-buru tapi memang kalau Bapak Ibu kawan-kawan terutama para akademisi silahkan kami persilakan untuk melakukan komparasi triangulasi atau apapun namanya dari beberapa dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan bagaimana dunia perbankan dibawa ke depan misalnya Global Aviation Safety Program Global Aviation Safety Program ASBU dan lain-lain untuk bagaimana ini ini masih ada gapnya sendiri IQ juga kalau pendapat saya masih ada apa itu masih ada kelemahan dan ini kita perlu kritisi terakhir Bapak Ibu yang menarik terkait ASBU di beberapa bacaan terkait ASBU dokumen-dokumen yang dikeluarkan sebagai guidelines oleh IQ itu ada yang paling menarik adalah wilayah sektor pembiayaan IQ sendiri memperkenalkan dan memberikan apa itu kemungkinan bahwa operator yang tertarik atau apa ya yang akan melakukan investasi infrastruktur ini dimungkinkan untuk melakukan public partnership PPP itu Pak dan lain-lain dan lain-lain dan semacamnya yang mengindikasikan bahwa adanya apa itu adanya peluang-peluang seperti itu nah ini diskusi yang menarik yang ada di Indonesia terkait dengan ASBU ini saya rasa adalah jika kita memang ada willingness untuk melakukan apa itu melakukan ASBU yang kalau kita lihat ASBU itu lebih banyak di wilayah infrastrukturnya tentu wilayah pembiayaan yang paling menarik diskusi yang menurut saya yang paling menarik adalah bagaimana kemudian wilayah pembiayaannya ini dapat dilakukan dengan sharing investment tentunya nah bagaimana kepentingan yang yang ditunjukkan di ASBU ini tidak hanya dibebankan pada satu operator tertentu tapi bisa digunakan secara bersama-sama contoh dari apa itu contoh di teman-teman di teknologi komunikasi industri teknologi masih telah mencontohkan beberapa sharing investment itu melalui menara apa itu apa repeater untuk ya repeater untuk nah itu kan itu juga menarik hal-hal ini barangkali bisa dilakukan seandainya operator bisa sharing bersama dan lain-lain dalam pembiayaan ini itu akan memberikan percepatan dan saya ini sangat menarik untuk menjadikan lompat-lompat pencapaian berikutnya dari saya demikian Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin selanjutnya ini mungkin perwakilan dari organisasi profesi ada Mbak Putu silakan Mbak Putu kalau ada yang ditanyakan atau ditanggapi dari IAK oh mungkin lagi offline oke mungkin kita skip dulu selanjutnya Mohon izin Bapak Eru untuk menyampaikan tanggapan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bapak semuanya Pak Cucuk Selamat malam Selamat malam Mas Almen Selamat pagi Mas Muji Mas Deddy dan Mas Nanang yang sedang kedinginan di Rinjani ya kalau Rinjani di Semarang tempatnya lain lagi ya jadi saya mendengar ASBU sebetulnya saya pernah membaca artikel tentang ASBU ini di majalah IAK ya Pak Muji ya ya itu nah kemudian berapa saat yang lalu ada webinar juga tentang ini ACDM ini gitu jadi saya mencoba mengkaitkan saja oh ternyata sebetulnya ACDM ini muaranya di ASBU ini mungkin ya ini gambaran sementara saya kalau melihat begitu ada target-target tahun-tahun apalagi 23 22 21 kita sudah sampai di mana kemudian sampai 28 28 itu kan gak lama lagi 7 tahun lagi kurang lebih jadi mungkin kita mesti harus tidak bisa berleha-leha untuk memenuhi itu gitu kalau kita bicara tentang adik-adik kita yang baru lulus di PPIC atau di mana di ATKP maupun di diklat yang di pancoran ya memang itu mereka baru sebatas bagaimana menjadi ATC jadi untuk memahami tentang ASBU ini mungkin perlu ada yang menjembatani seperti itu mungkin yang menjembatani harus bisa memakai bahasa adik-adik ini supaya adik-adik ini bisa memahami kalau disuruh baca sendiri kok saya agak khawatir mungkin tidak terlaksana saya melihat beberapa tempat itu perpustakaan itu bukunya baru dan berdebu itu terjadi di sekolah ATC saya kebetulan mengajar di sekolah penerbang juga begitu anak-anak kalau suruh belajar susah banget apalagi sekarang lebih baik main game kalau waktunya kosong daripada untuk belajar itu yang mungkin harus ada yang menjembatani memakai bahasa adik-adik ini supaya mereka menjadi memahami memahami dulu tertarik apa enggak nanti bagaimana kalau tertarik seperti Mas Muji katanya passionnya memang disitu itu bagus sekali nah itu harapan saya begitu saja Mas tidak terlalu panjang dokumen-dokumen ini kebetulan saya juga melengkapi diri saya dengan dokumen ini karena mungkin sudah pensiun seperti Pak Cucu ini waktunya banyak untuk membaca ya Pak jadi berdua di rumah saja ya sudah membaca memahami kadang-kadang ikut nulis di majalahnya IATK itu kalau penulis itu kan menunggu wangsit jadi saya yang mencoba untuk untuk menerjemahkan itu semuanya jadi itu saja jadi mungkin untuk adik-adik yang dari ATC untuk bisa melihat kan Anda ini generasi penerus kami gitu kami ini sudah pensiun Pak Cucu sudah pensiun Pak Muji mungkin sebentar lagi Mas Misu sudah pensiun Mas Awen masih belum pensiun masih lama itu mungkin lewat direktur dulu atau Pak Dirjen gitu baru pensiun gitu nah jadi mungkin kalian nanti yang meneruskan mulailah membaca ya membaca membaca itu bukan hanya sekedar membaca ini budi gitu tapi juga harus memahami karena banyak sekarang ini orang bisa baca tapi tidak paham artinya apa gitu nah jadi memang untuk memahami itu perlu perlu waktu gitu ya perlu waktu nah jadi saran saya untuk Pak Muji kalau memang mengembangkan tentang kegiatan ini bagus sekali ya mungkin dicari lah siapa yang bisa menjembatani untuk memahami apa itu perkembangan yang akan terjadi di masa depan kemudian dicerjemahkan dalam bahasa yang adik-adik ini menjadi mudah untuk menerima mudah memahami apa yang menjadi yang akan terjadi di masa mendatang itu saja terima kasih selamat malam juali yang di Kanada selamat pagi hari Jumat atau hari Sabtu ini masa event di sana ini jadi itu saja yang perlu saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi barakat selanjutnya monicin Bapak Harry berkenan menyampaikan tanggapan Bapak selamat malam sudah ada suaranya sudah Bapak mantap oke terima kasih waduh saya senang sekali bisa partisipasi dan mendengarkan program-program Airnavin khususnya jadi apa namanya bagaimana teknologi daripada navigasi ini berkembang cepat tapi ini sudah berkembang lagi sudah seluruhnya ini satu paket kelihatannya sudah satu paket dulu dulu kita cuman bicara seamless kalau dulu kan disitu ada tiga tiga kubu besar dua kubu sebetulnya Amerika Eropa dan kita akan membetulkan kubu di Asia Asia Pasifik ini nah ini ini kesempatan sebetulnya apa namanya ini secara secara global perkembangan perkembangan ASBU ini mulai dari tadi ada sudah dijelaskan tiga kelompok kebijakan plus persiapan manusia-manusianya semuanya itu nah saya pikir ini ini dengan program jangka panjangnya ini tapi tetap harus koordinasi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Buji koordinasi dengan regulatornya ya kan karena memang tadi Pak Afen sudah menjelaskan juga secara detail lagi bahwa fungsi regulator maupun operator ini betul-betul harus bersama apalagi ini masalah navigasi ya yang kita tahu bahwa ini sebetulnya keperluan bersama di dunia penerbangan nah nantinya seperti bukan hanya regulator operator saja konsep-konsep pengembangan itu sendiri karena ini adalah teknologi berkembang investasi pengembang kepentingan dunia industri juga terlibat tadi jadi saya pikir bagus sekali ini sebagai tapi tetap nanti Indonesia bagaimana Indonesia bisa berperanan di regional sini dulu kita kita berusaha supaya Indonesia ini jangan terjepit terjepit dari Singapura Thailand maupun dari Australia kita yang di tengah ini jadi kejepit bagaimana kita sebagai ikut berperanan leader memimpin kalau perlu memimpin karena itu yang kita harapkan supaya kita bisa berbicara di di global di IQ mau member Q dan segala macam jadi itu saya senang sekali mendengarkan ini update juga untuk saya dengan asbu ini kita akan ke depan tapi tidak kita segus bertahap kita lihat kita dulu pernah belajar di Inggris bagaimana dia mulai di sana kita belajar supaya semua koordinasi antara airport maupun airline air nav dan stakeholder yang lainnya itu dari komentar dari kami terima kasih kita yang senior-senior yang sudah pensiun ini ikut bangga dengan yang baru-baru dan untuk adik-adik yang bagus yang sekolah juga itu yang penting mengikuti perkembangan yang ada kita belajar terus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mas Mujim ini ada di kolom ada pertanyaan barangkali bisa dijawab atau bisa yang dicat ya Mas jadi ya saya dari IPL saya tanya yang terkait dengan ASBU khususnya mengenai ini dan bagaimana pandangan Airnaf dalam program ASBU di Asia Pasifik baik Bapak atau Ibu IPL ini pasti investasi di Airnaf Indonesia mengikuti dengan ASBU tersebut sesuai dengan blognya tadi dan program yang tadi kita sampaikan bahwasannya selain ASBU atau Global Air Navigation Planning tadi lalu ada PM55 lalu program strategis dari Indonesia program strategis nasional seperti apa stranlasnya nah itu kita lihat prioritasnya yang mana kalau memang prioritas yang untuk investasi di program strategis nasional nah itu harus kita kaitkan juga oh ya ada hubungannya dengan si ASBU ini nah kita lakukan seperti itu sehingga investasinya apa namanya terarah dengan baik sesuai dengan prioritasnya lalu terkait dengan program ASBU di Asia Pasifik ataupun di Simleps ATM Planning ini kita selaras dengan itu justru itu yang kita report pada setiap rapat perspesifik yang dibahas jadi tidak keseluruhan ASBU biasanya mereka per task force task force nya itu ada task force nya sendiri ada task force nya drone ada task force nya berkait dengan apa CRV ada task force yang lain-lain baik itu terkait peralatan navigasi itu juga sudah ada itu kita laporkan berkait dengan pemenuhan ASBU ini sehingga karena negara lain juga melaporkan hal yang sama sehingga Simleps ATM Planning ini apa namanya terjadi di Asia Pasifik saya kira itu bisa menjawab ya terima kasih Mas Muji sebelum ke sesi closing ada dari rekan-rekan atau adik-adik Taruna yang mau menyampaikan sesuatu silahkan adik-adik Taruna Pak Nanang Pak Nanang Pak silahkan Pak siap mohon izin Pak Nanang barangkali ada yang disampaikan Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Cucu Pak Heri Bakti mohon izin Pak rekan-rekan semua dan juga adik-adik saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami dulu sebenarnya juga melihat asbu ini akan muncul gitu jadi kami dulu melihat pada saat tahun 2004 biasa sebelum pensiun itu kami menyiapkan apa yang disebut dengan cetak biru perhubungan udara nah disana kita juga ada di bagian navigasi kami cerita itu berkenaan dengan global air navigation plan jadi pada saat awal-awalnya jadi nanti mohon kepada adik-adik yang kepingin ikut mengikuti itu silahkan aja buka di google ada cetak biru perhubungan udara nah disana memang sudah berbicara dan sesuai seperti apa disampaikan dengan Pak Muji tapi pada awal-awal itu disitu memang disitu masih konsep ya masih banyak yang konsep-konsep konsep-konsep itu antara lain kita tidak cuma cerita masalah PBN performance based navigation tetapi untuk menuju itu kita harus lengkap yaitu kita harus bicara masalah PBC performance based communication dan PBS performance based surveillance selanjutnya kita harus memenuhi RTSP apa itu required total system performance untuk apa untuk yang global air navigation plan itu nah saya tidak tahu pencapaiannya sekarang AirNAP sampai di mana Direkturat Navigasi Penerbangan juga sampai di mana tetapi di dalam cetak biru itu kita sudah bicara juga sampai tahun 2024 kita cerita bagaimana di internasional bagaimana cerita di regional di Asia Pasifik bagaimana nanti di nasional memang banyak hal-hal yang belum dicapai pada saat itu karena pada saat itu memang masa transisi ya menuju hal yang baru ini jadi semua serba konsep tetapi disitu juga kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan demo-demo apa-apa yang akan dilakukan nah selanjutnya untuk seperti ASBU dan lain sebagainya ini kita juga harus ada kesiapan saat ini saya tidak tahu apakah yang dipersyaratkan bahwa di pesawat terbang itu harus ada jual FMC flight management komputer atau flight management system sudah berjalan tidak di Republik Indonesia ini semua pesawat terbang memakai barang itu jadi demikian jadi sekarang komunikasi antara sistem pesawat terbang itu dengan sistem di darat yang bisa tahu setiap saat pada saat terbang perubahan cuaca di tempat destinasi secara digital berjalan tidak begitu nah itulah yang nantinya kalau itu sudah semua sudah tercapai mungkin asbu ini bisa lebih mudah begitu waktu itu memang belum bicara masalah asbu tapi arahnya ke sana kira-kira sekarang menjadi asbu itu nah kalau waktu itu memang di dalam perencanaan itu yang dibicarakan di dalam sistem navigasi penerbangan saat itu hanya yang di pesawat terbang di standard and recommended praktis dan juga di direktorat navigasi penerbangan atau di navigasi penerbangan itu di dalam pembicaraan sampai tahun 2024 nah saya nggak tahu apakah itu diikuti dan menjadi DPM 55 itu saya tidak paham tidak mengikuti lagi tetapi kami dulu sudah menyiapkan sampai tahun 2024 itu bisa dilihat itu di di Google gitu nah berkenaan dengan ASBU ini menarik memang saya tidak tahu kapan itu yang tadi disampaikan oleh Mas Muji bahwa pesawat nanti hanya ikutin lampu landasan gitu apakah Bandar Ujara sudah menyiapkan perlampuan yang diinset yang ditanam di landasan sampai teksi saya tidak tahu kan arahnya akan nanti kesan saya kira cuma itu saja dari saya apakah RTSB sudah terpenuhi BPCS itu bagaimana sekarang apa itu pola pemikiran ERNAF mengenai komunikasi yang diperseratkan itu tadi kan sudah disampaikan berkenaan dengan BBN saja bagaimana dengan BBS saya belum tahu mungkin Mas Muji nanti suatu saat ada kesempatan yang lain akan cerita masalah itu dan juga bagaimana dengan performance surveillance saya kira demikian tambahan saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin mungkin karena mengingat waktu sudah mulai larut Pak Wisnu berkenan menyampaikan tanggapan terakhir sekaligus memberikan arahan kepada adik-adik Taruna bagaimana bagaimana untuk menyikapi dan mempelajari tentang ASB ini Pak mohon mohon kami persilahkan untuk waktunya terima kasih Mas Deddy terima kasih pertama saya ucapkan terima kasih kepada para senior Bapak-Bapak ada Pak Cucu ada Pak Heri Bakti ada Pak Heru ada Pak Nanang dan sebagainya saya saya juga terima kasih karena Mas Muji sudah menjelaskan secara komprehensif terkait dengan ASBU ini juga Pak Dr. Aven bersedia bergabung untuk memberikan informasi yang sangat mencerahkan bagi kita semua saya ingin menyampaikan saja beberapa hal terkait dengan ASBU ini memang tadi dikatakan ASBU itu mulai dibahas mulai dijadikan diskusi itu 2012 tetapi di Indonesia khususnya di RNAV itu baru sekitar 2015 2016 2016 memang ya situasi yang demikian karena 2012 2013 itu RNAV baru lahir transisi antara AP1 AP2 Kemenhub ke RNAV Indonesia RNAV Indonesia baru dibentuk sehingga 2013 2014 itu baru konsolidasi organisasi maka 2015 itu baru mulai berpikir begitu kebetulan 2015 saya masuk di Direkturat Operasi di pertengahan sehingga Mas Mujid kami ajak kami minta untuk mikir ASBU ini di tahun 2016-an jadi untuk bapak-bapak barangkali mau mendapatkan informasi kenapa 2015-2016 dan memang kalau ASBU ini ya mau tidak kenyataannya memang teorinya sudah semuanya nyebar pada tanggal pada awal-awal 2013-2014-an pun sudah banyak bukunya sudah dokumennya sudah tersebar tetapi memang dipikirkan secara komprehensif ya oleh RNAV kenyataannya memang itu dalam hal ASBU ini memang menuntut kolaborasi yang erat antara kalau tadi dikatakan Mas Muji 3A sebenarnya 4A ini harus kolaborasi yang sangat erat 4A itu adalah ANSP dalam konteks ini Air Navigation Service Provider di Indonesia ya Airnav ada AirPod ada Airline mas kapel penerbangan dan Aviation Authority pemerintah di Janubut jadi ini ini butuh kolaborasi yang erat dalam hal kerja bersama sama-sama bekerja dan juga sama-sama membiayai karena pembiayaan ini nanti ada beberapa silang dan ini yang kami mudah-mudahan nanti berkesempatan kita CSAS ini untuk membahas begitu karena ada investasi mungkin kalau bapak-bapak seperti Pak Cucuk seperti Pak Heribakti sangat memahami pembiayaan bagaimana proyeknya yang ada di Airnav tetapi kepentingannya mungkin lebih banyak untuk airport atau airline misalnya atau demikian juga sebaliknya proyeknya ada di angka Sakura 1 uangnya ada di angka Sakura 1 atau angka Sakura 2 tetapi ini nanti sebenarnya komputernya segala macam harus dipasang di airline ada dipasang pembiayaan yang saling berlintas begini ini mungkin juga di Indonesia perlu pembahasan lebih lanjut karena pengalaman kepengalaman saya juga ini mengalami kesulitan tersendiri ketika bicara bicara pembiayaan ini mau dipasang dimana untuk siapa dan sebagainya seperti ketika kita membahas tentang untuk apa namanya koordinasi untuk slot dan sebagainya komputer-komputer yang terkait dengan untuk airline dan sebagainya maunya barangnya kalau ada di pemeriksaan itu ya harus ada di Airnav gitu masa komputernya ada di yang beli Airnav adanya di angka Sakura 1 angka Sakura 2 adanya di airline misalnya malah jadi jadi masalah misalnya apalagi kalau itu nilainya cukup tinggi untuk koordinasi slot untuk traffic flow management dan sebagainya untuk ACDM airport CDM dan sebagainya itu nah memang iya ASBU ini erat dengan berbagai macam kepentingan kepentingan teknis untuk kelancaran lalu lintas penerbangan untuk mendukung keselamatan penerbangan untuk mendukung efisien ini yang kadang-kadang saya saya juga sering kalau bicara dengan GPS dengan PBN dengan yang mengandalkan satelit sementara satelitnya masih satelitnya GPS semua kalau nanti di blok bagaimana dan seterusnya ini juga kita masih bicara itu sehingga kenapa kita masih butuh pasang radar misalnya yang yang independent surveillance misalnya kenapa karena memang ada pertimbangan-pertimbangan politik seperti itu ketika kita bicara dan menyiapkan ASBU disana juga tentu ada kepentingan bisnis atau kepentingan industri maka ada bukunya ini ada GANSP ada GANIS dan sebagainya itu jadi memang tidak bisa dihindari yang bisnis juga melobby ke IKO politiknya juga ke IKO teknisnya juga ke IKO dan sebagainya tetapi kita mestinya ya terlibat disana secara aktif sehingga bisa memilah jadi terlibat dalam pembahasan itu sehingga bisa memilih dan memilah mana yang memang hanya terkait politik mana yang terkait dengan bisnis tetapi juga ada mana-mana yang prioritas yang terkait dengan kepentingan teknis ini mestinya ini keuntungan atau kerugian Indonesia karena tidak belum menjadi member di konsil itu mungkin ya ya disini kerugian yang gak ikut bicara cuma menerima dampaknya saja tugasnya Pak Aven itu nanti untuk bagaimana men apa namanya menjadikan Indonesia menjadi anggota konsil mudah-mudahan bisa di tahun berapa program yang perlu dipertimbangkan memang ada bukan hanya tentang teknis tadi ada urusan safety ada safety program ada security program ada environment dan sebagainya ini memang menjadi berkembang ditambah lagi dengan bukan hanya terkait dengan penerbangan konvensional yang ada pilotnya ada penumpangnya ada pramugarinya karena di sisi lain nanti akan berkembang penerbangan tanpa awak bawa barang bawa segala macam itu juga masuk di dalam program asbu ini bagaimana pesawat tanpa awak yang membawa banyak barang dan sebagainya inilah sebabnya kemudian asbu dari sisi perencanaan organisasi memang menjadi bermanfaat dan ini sejauh yang saya tahu dan juga sampai sekarang terkait dengan informasi dari Pak Mujid tadi juga memang sangat bermanfaat untuk merencanakan program-program pengembangan organisasi dan seharusnya ini perencanaan baik itu oleh airport oleh airline oleh ANSP Airnav Indonesia maupun otorite di Janhubut untuk menyiapkan aturannya regulasinya jadi regulasi saya pikir bisa disiapkan dari juga dari asbu ini untuk mengantisipasi bagaimana perkembangannya karena faktanya yang sekarang ini Bapak-Bapak teman-teman sekalian regulasinya memang ketinggalan beberapa ketinggalan terkait dengan regulasi tadi jadi memang betul asbu ini ya dibilang Fardu Ain ya kan masih ada artikel 38 kalau nggak salah ya Bapak ya Bapak Aven ya 38 artikel 38 tentang konvensi Chicago kalau tidak sesuai dengan anex saja boleh menyampaikan bahwa saya tidak apa namanya saya tidak sesuai dengan anex di Indonesia khusus seperti ini yang menyampaikannya ke IKEA jadi differences itu tetapi sebenarnya kita juga harus memikirkan posisi Indonesia yang strategis ini jangan sampai tadi Australia sudah maju Singapura sudah maju Malaysia sudah maju lewat di atas Indonesia masih zaman batu itu yang nggak boleh terjadi jadi ya mau tidak mau Indonesia harus menyesuaikan diri jangan sampai ada ada alasan kemudian karena ketertinggalan tadi kemudian ada usaha-usaha untuk saya bantuin lah ngatur sebelah sana gitu saya bantuin ngatur sebelah situ impossible memang untuk untuk era sekarang saat ini tetapi ya kalau lobby-nya kencang jangan-jangan sebelah pojok sana nanti akan dilakukan oleh dibantu itu bunyinya kan dibantu jadi saya juga menyingkung sedikit terkait dengan PBCS dan sebagainya tadi PBN PBCS ini sudah masuk program dalam ASBU ini Pak dan di RNAF sendiri memang ada AIDC dan sebagainya kemudian ada ADS CPDLC dan sebagainya itu sudah dimainkan terutama ADS CPDLC di Indonesia Timur di Makassar itu ada AIDC hubungan ground to ground secara otomatik untuk koordinasi dengan ATS unit itu juga di Timur ada terus di Barat bagaimana sampai dengan hari ini kelihatannya masih belum belum mudah-mudahan program program iman yang dirancang oleh RNAF itu bisa terlaksana kalau itu ada maka Indonesia dari sisi RNAF nya memang dari PBN PBCS AIDC ADS CPDLC ini mantap jamin gitu tapi ya Numbu Jakarta dulu Jakarta diperbaiki dulu yang itu itu yang belum tetapi kalau di yang untuk Makassar sebagian besar sudah dan itu sebabnya kemudian sudah bisa dengan apa namanya dengan prosedur-prosedur PBN yang juga sudah mulai dikembangkan cukup banyak nah itulah yang saya bisa ingin sampaikan terkait dengan ASBU tadi bagaimana keharusan Indonesia jangan sampai ketinggalan secara regional tadi pesan Pak Airi Bakti kalau bisa malah kita jadi leader gitu harusnya bisa harusnya bisa cuma ya ada ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk itulah maka untuk para peserta di KELAT yang ada di PPI di STPI Curug juga yang baru menyelesaikan pendidikan tetapi belum sempat bekerja masih menunggu peluang untuk bekerja saya kira harus menambah pengetahuan dan pemahaman seperti ini betul seperti dikatakan Pak Heru tadi kalau belajar baca sendiri nggak nggak sempat misalnya tapi harus ada niat dari dalam karena ke depan masa depan Anda seperti sudah disampaikan oleh Pak Muji tadi ke depan barangkali ATC-nya hanya mengawasi fasilitas saja sehingga kebutuhan ATC tidak sebanyak yang seperti sekarang ini ke depan kebutuhan pilot juga seperti seperti itu juga tidak terlalu banyak karena nanti mungkin beberapa pesawat angkut segala macam mungkin pilotnya dikurangi berkurang dan sebagainya kenapa kenapa itu sangat mungkin dengan adanya teknologi disruption kemudian artificial intelligence dan sebagainya dan sebagainya jadi mau tidak mau demi merebut masa depan masa depan itu harus direbut nggak akan dikasihkan gitu aja gratisan karena memang pesaingnya banyak saya ingin mengingatkan saja untuk ATC saja hari ini saya kira ada 500 orang yang masih belum terserap baik yang lulusan 2019 itu pasti 2020 itu dari PPI dari PPI semuanya dari Medan Makassar Surabaya Brok kemudian beberapa yang lain IAS yang swasta itu saja belum lagi yang 2020 jadi memang bersaing siapa yang siap dia yang dapat jadi saya kira ada kesempatan-kesempatan peluang-peluang ini harus belajar di CSAS lah Anda punya kesempatan untuk belajar silahkan hubungi CSAS bukunya banyak materinya banyak yang bisa menjelaskan banyak ya nyantri itu santrinya yang datang bukan Kiainya yang door to door nyariin santri katanya begitu katanya Kiai Aven saya diajarin dulu gitu jadi nyantri itu santrinya yang datang minta diajari minta butuh apa nah datanglah nanti kita kita ajarin di CSAS banyak tenaganya banyak bukunya banyak informasi kami persilahkan kepada bapak-bapak yang berminat untuk mendapatkan buku-buku di CSAS juga ada silahkan saja menghubungi kami di CSAS buku apa yang barangkali diperlukan panduan apa nanti kami akan usahakan untuk menyampaikannya secara lewat online-nya jadi itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini kami dari CSAS tempat bagaimana tempat dimana milenial belajar tempat dimana para senior berkesempatan mengajak atau mengajari para junior untuk menghadapi masa depan memang yang bergerak sangat cepat kami mohon kesediaan memang Bapak-Bapak bersedia mendukung CSAS ini untuk mengadakan diskusi-diskusi seperti ini kami akan melakukannya dua minggu sekali materi-materi topik-topiknya mungkin topik-topik yang yang relevan bukan hanya teknis saja kami akan melihat bagaimana dinamika penerbangan disruption teknologi di bidang penerbangan ini akan mempengaruhi budaya di lingkungan penerbangan kita saya kira itu bilahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Wisnu seiring dengan berjalannya waktu closing dari Pak Wisnu sudah disampaikan tiba saatnya kita mungkin mengakhiri kegiatan hari ini terima kasih untuk bapak-bapak sekalian para pembicara Mas Muji Pak Wisnu Pak Cucuk Pak Heri Mas Aven Pak Nanang dan rekan-rekan yang lain mungkin kita akan bertemu lagi pada event sharing session atau diskusi CSAS yang akan datang terima kasih atas kehadirannya atas atensinya kami mewakili panitia atau pengurus CSAS mengucapkan salam sehat buat semuanya semoga semoga senantiasa kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari amin terima kasih wa'alaikum warahmatullahi amin amin terima kasih terima kasih Pak Cucuk terima kasih Pak Wisnu terima kasih Pak Heru terima kasih Pak Wisnu mudah-mudah masih dikasih dikasih sehat tetap semangat amin terima kasih Pak Nanang selamat istirahat Pak Heri Mas Muci terima kasih Mas Nanang jangan istirahat Pak Wisnu terima kasih Pak Afen selamat pagi salam untuk keluarga Mas Afen selamat Pak Pak Wisnu diskusi itu kalau gak ada gak ada berantemnya Pak Cucuk kurang suka Pak Wisnu tak tak